Wuh, dapet 1 dolar. You got 1 dollar bonus price. Hai geng, balik lagi sama aku, Mbak JT. Nah, kalian pasti pernah denger dong sama aplikasi penghasil uang. Nah, kali ini aku tuh mau nyobain langsung aplikasi-aplikasi tersebut biar kita bukfiin aplikasi ini tuh beneran atau cuma hoax aja. Yaudah, kita langsung cobain aja yuk. Nah, aplikasi pertama yang mau aku bahas adalah Play and Win. Jadi, aku tuh sempat nonton di beberapa YouTube channel dia tuh ngebahas soal aplikasi ini dan bikin aku tuh penasaran dan pengen coba. Bener apa kagak? Yaudah, aku tuh udah install nih aplikasinya. Sekarang kita tinggal buka aja ya. Nah, ini udah kebuka. Jadi, caranya tuh gampang banget geng. Ketika kalian buka aplikasinya, kalian tuh tinggal daftarin aja masukin nomor telepon kalian. Itu udah langsung terdaftar. Nanti, dia tuh ada beberapa tutorial untuk menjawab pertanyaan. Sesudah itu, nanti kalian tuh main gamenya tuh gampang banget. Cuma jawab beberapa pertanyaan. Itu tuh sekitar ada 50 pertanyaan. Nanti, skor yang paling tinggi akan dapet 10 dolar. Bener atau enggak? Kita coba ya. Nih, bentuk permainannya tuh kayak gini. Oke, kita langsung cobain aja ya mainnya. Oh, pake bahasa Inggris ya. Food rich in starch, sharp as pasta, and bread are often referred to as... Oh, jadi waktu. Thumbs up. Oke, oke, oke. Jadi waktu ternyata kita ulangin yaa. Is the correct spelling for a staff on? Kita link. Hmm, bener. Apaan ya? Oh bener, Pakistan! Waduh, World Cup keberapa ya, Spain? Aku gak ngikutin ini lagi. What can involve money in selling of property? Skor yang doangnya. Monopoly! Eh, bener. What is the capital of Argentina? Buenos Aires, Bogota, Vienna, Porto Novo. Buenos Aires, Bogota, Vienna, Porto Novo. Oke. Oke, lanjut. Pertanyaan ke 49. 48 dibagi... Divided by 3. Berapa ya? 16? Bener? Hahaha. Udah selesai. Bener ngejawab 27, salah 19, geng. Tunggu ya. Total point? 8.210, Chiffin Novo, Venice, Time 18, Time 44. Oke, nih geng. Hasilnya... Kayaknya aku dapetnya cuma 1 dollar doang. Yang di atas, aku dapet 1 dollar. Karena bonus, buter, spin, win. Jadi, ini karena kita tuh disaingin sama orang lain gitu loh. Jadinya nanti siapa yang jawab pertanyaan paling banyak, itu yang bakalan dapet uang sebesar 10 dollar. Nah, aku tuh penasaran gimana caranya buat ngambil si uang ini. Nah, ternyata minimumnya itu tuh baru bisa ditarik kalo kalian udah mencapai 100 dollar. Baru kalian bisa narik si uang ini. Terus nanti kalian disini dikasih alamat emailnya gitu. Nanti kita bisa nge-email ke email itu kalo misalnya kita udah mencapai 100 dollar. Ini lumayan sih. Berarti emang beneran ya. Kalian bisa beneran dapet duit dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, kalo misalnya kalian pengen tau siapa yang menang. Kalian menang apa enggak. Kalian tuh bisa lihat nanti ketika si timelifenya ini tuh abis. Nah, ini tuh aku tinggal 18 menit 55 detik. Jadi, sesudah waktu yang ada disininya abis. Baru udah diumumin siapa yang bakalan menangin si 10 dollar itu. Oke deh, kita langsung aja ke aplikasi yang kedua. Namanya ini tuh adalah Super Fang. Nah, kalo misalnya di aplikasi yang pertama tadi tuh lebih disuruh main game. Jawab pertanyaan, kali ini kita tuh lebih dijadikan sebagai penonton iklan. Yaudah deh, kita langsung cobain aja. Sesudah kalian install, nanti tuh kalian akan diminta untuk login. Masukkan email kalian. Nanti kalian masukin emailnya. Sesudah kalian masukin email dan terdaftar. Nanti tuh akan keluar halaman untuk kalian nonton tutorial iklannya gitu deh. Nah, sesudah kalian selesai nonton tutorialnya. Nah, kalian akan masuk ke sebuah halaman untuk mendapatkan misi. Nah, halamannya itu tuh kayak gini. Nah, sesudah ini kalian tinggal pilih aja kotak-kotak yang ada di pojok kiri atas. Nah, disitu bakalan keluar tuh beberapa misinya. Nah, misi pertama disini ada Mega Profit. Mega Profit, kita pilih aja langsung. Udah gitu ketika kalian masuk, kalian tuh tugasnya tuh cuma nontonin video-video iklan aja. Nah, dia tuh video iklannya kayak gini. Sesudah iklannya selesai, kita close. Tuh, dia dapet 2.026 EC. Oh iya, easy. Nah, kita lanjutin cobain misi yang lain ya. Disini ada misi Time Profit. Ini tuh kalian ngeliatin iklan juga, tapi dia tuh hanya berbentuk banner aja. Dia tuh kayak gini. Dan kalian udah langsung dapetin 700 EC. Nah, lanjut nih ke misi yang ketiga, itu tuh alarm. Schedule alarm. Ini agak aneh sih ya. Jadi, misi yang kali ini tuh kalian ditugasin untuk memasang atau setting alarm di handphone kalian. Selesai. Tapi nanti kalian bakalan keluar iklan lagi gitu. Iklannya kayak tadi yang misi kedua, bentuk banner. Kalian disini dapetin 725 EC. Poin. Selesai. Udah gitu ada yaitu Media Profit. Nah, misinya juga sama. Sama yang pertama, yaitu nontonin video iklan. Sampai video iklannya selesai. Nah, ini iklannya udah selesai kita tonton. Nanti tinggal di-close aja. Disini aku dapet poin lagi. Yaitu 2068 EC. Poinnya. Nah, udah gitu. Yang terakhir disini tuh ada yang quotes. Disini kalian cuma ngebacain aja kata-kata bijak atau kata-kata kepata apa sih disebutnya. Ya quotes intinya. Kalian cukup bacain quotes-nya aja. If I try my best and fail well, I've tried my best. quotes dari Steve Jobs. Udah, dapet poin lagi. Sebesar 792 EC. Sesudah itu nih geng. Gimana caranya supaya kalian nukulin poin tersebut? Nah, ini aku kasih tau ya. Pertama kalian kembali lagi ke halaman yang tadi. Kali ini ada yang gambarnya dompet. Terus disitu ada free rhythm. Nah, kalian tinggal pencet aja free rhythm. Dan ternyata kalian harus menggunakan akun Paypal. Kita cobain aja dulu ya. Oke. Nah, ternyata geng. Dia tuh baru bisa dituker atau baru bisa kita tarik uangnya itu tuh minimal dengan uang yang harus adanya tuh 10 dollar. Sedangkan aku itu baru ada 0,1 dollar. 1 dollar aja gak nyampe. Yaudah deh geng, segitu aja video dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan sepertinya kayak 2 aplikasi ini emang beneran bisa buat dapetin duit ya. Cuman ya kalian butuh waktu aja buat mainin permainannya. Dan juga nontonin iklan-iklannya. Oke deh, kalian coba langsung aja nanti kalian tulis di komentar bawah. Menurut kalian gimana? Beneran bagus atau enggak buat kalian? Sekian aja video dari aku. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian bisa like videonya dan juga pencet tombol subscribe-nya. Dan pencet tombol notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!